Hai, welcome back di channel YouTube Repri Buat teman-teman netizen yang baru saja ngelihat video Repri ini Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube Repri Aktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video vlog terbaru dari Repri Subscribe sekarang Selamat menonton Oppo A1K baru saja rilis Makin banyak opsi kalian buat beli smartphone murah dari Oppo Bagaimana dengan A5s? Kira-kira adakah keunggulan A1K ini yang punya harga lebih murah dibanding A5s Daripada bikin bingung nih Mending aku bikin video versus kedua HP ini Jadi kalian bisa lebih mantap menentukan pilihan mana yang terbaik Menurut selera kalian Untuk bodi, kedua HP ini sama-sama pakai material plastik Paling pembedanya, A1K ini pakai plastik doff Untuk A5s ini pakai plastik glossy Seolah-olah kayak glass Biar terkesan lebih mewah Walaupun mungkin kekurangannya bakal bikin Bodi A5s ini mudah kotor Akan bekas jejak sidik jari kalian Peletakan tombol volume, power, bagi slot SIM Dan peletakan lubang-lubang Kedua HP ini memang benar-benar mirip Paling pembedanya yang mencolok itu terlihat pada Sensor sidik jari Dimana A5s ini punya sensor sidik jari Di bagian backnya Sedangkan untuk A1K itu tidak punya Dan jumlah kamera A1K juga Untuk kamera belakangnya itu Hanya punya satu lensa Sedangkan untuk A5s itu punya dua lensa Untuk layar Kedua HP ini punya style layar Sama-sama pakai layar waterdrop screen Untuk karakteristik Layarnya ada sedikit berbeda Dimana A5s ini terlihat lebih memutih layarnya Sedangkan untuk layar A1K itu terlihat lebih sedikit menguning Atau bisa dibilang lebih pekat warnanya dibanding A5s Untuk masalah clear Aku rasa sama aja Kualitas layarnya Saat dilihat dari sudut pandang ke miringan ekstrim Itu tetap Maksudnya sama-sama clear Antara kedua HP ini Untuk spesifikasi Kayaknya jelas banget ya Jika kita bisa melihat Spek di atas kertas memang lebih tinggi di A5s Tapi yang diherankan Kenapa tampilan A5s ini persis kayak tampilan A3s Apalagi di bagian multitaskingnya Seperti gaya icon berjajar gitu Berbeda dengan A1K Yang gaya multitaskingnya dan OSnya ini Kayak Oppo kelas menengah ke atas gitu ya Jadi seperti Oppo Jadi A5s ini maksudnya Seperti didiskriminasi oleh brand Oppo Tampilan multitaskingnya A5s ini Kayak memang dikhususkan buat kelas bawah gitu loh Soalnya paling beda Walaupun tampilan Maksudnya tampilan color OSnya itu Kalau kita bandingkan dengan seri F7 Atau mungkin seri Oppo-Oppo lain Yang punya OS Color OS 5 Itu tampilan multitaskingnya Nggak seperti A5s gitu loh Atau mungkin A3s Ya itu sih mungkin Dan kemudian dari segi baterai Juga lebih besar kapasitas di A5s Dibanding seri A1K Untuk kamera Pas kita buka aplikasi kamera Tampilannya jelas beda jauh Soalnya beda color OS Jadi tampilan kamera A1K ini lebih fresh aja Karena sama kayak tampilan kamera Oppo-Oppo menengah ke atas lainnya Sedangkan untuk A5s tampilannya memang bawaan tampilan color OS 5 Dan untuk spesifikasi lensa ya jelas ya Lebih tinggi di A5s Apalagi di kamera belakangnya A5s punya dua lensa Sedangkan untuk A1K itu hanya punya satu lensa Ini hasil foto dan video recording Perbedaan kedua HP ini Jadi silahkan kalian lihat seksama perbedaannya Dan kalian temukan juga perbedaan antara kedua HP ini Kira-kira mana yang lebih berkualitas menurut kalian Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 bertanya, refri pilih mana antara kedua hape ini? Yap, jadi opini ku jelas aku pilih Oppo A5s kenapa? karena jelas sih spek lebih tinggi di A5s walaupun aku merasa kurang srep dengan tampilan OSnya yang gak kekinian apalagi di tampilan multitaskingnya yang jelas banget didiskriminasi oleh brand Oppo, jadi seolah-olah seri A5s atau mungkin pendahulunya A3s ini kayak kelas bawah banget gitu loh, beda dengan seri Oppo lain tapi, kalau aku liat ya gak masalah sih menurut aku misalnya kita mengorbankan selera di tampilan OSnya, daripada mendapatkan spek yang lebih rendah dan kemudian kualitas kameranya terutama pada video recordingnya aku liat sama serupa aja kualitas video recording antara kedua hape ini, jadi aku pilih A5s aja gitu loh tapi jika seandainya nih ini seandainya kualitas videonya A5s ini lebih jelek dibanding A1k ya jelas aku lebih memilih A1k ya berhubung kualitas videonya A1k dan A5s ini sama alias setara jadi ya aku pilih A5s aja lah tapi opini kalian gak harus sama loh kayak opini aku itu tadi opini aku loh dan kalian terserah kalian mau beropini seperti apa aku hanya mengungkapkan ya alasan aku memilih itu ya itu gitu loh tapi kalau menurut aku mustinya misalnya kalian pengen beli hape ya pilih sesuai selera kalian sesuai kebutuhan kalian dan sesuaikan dengan budget kalian juga cukup disini aja vlog hape dari Repri sampai jumpa di vlog berikutnya jangan lupa support Repri dengan belanja semua kebutuhan kalian lewat link di deskripsi video ini terima kasih buat kalian semua yang sudah support Repri dan sampai jumpa di video berikutnya salam you are the founder and now you're delighted and I love the way you know who you are and to me it's exciting when you know it's meant to be and everything comes naturally it comes naturally you are the founder you are the founder